Intro Selamat malam Mabirsa, manover politik Ganjar Pranowo yang mendeklarasikan diri berada di luar pemerintahan menjadi sorotan karena mendahului penentuan sikap partainya PDI Perjuangan. Ada harapan agar sikap Ganjar ini bisa menjadi kekuatan politik melalui dukungan PDI Perjuangan. Sayangnya reaksi elit partai Banteng Moncong Putih menyebut sikap Ganjar bukan sikap resmi partai. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini. Pilihan Ganjar Eloknya, pilihan PDIP juga. Bersama saya Fitri Megantara. Pilihan Ganjar Eloknya, pilihan PDIP juga. Calon Presiden Ganjar Pranowo resmi bersikap untuk tetap berada di luar pemerintahan setelah dia kalah dalam kontestasi Pilpres 2024. Sikap itu baik, sangat baik bagi demokrasi. Dan akan lebih baik lagi jika sikap yang sama ditunjukkan partai tempatnya bernaung, PDIP. Keputusan Ganjar untuk tetap di luar pemerintahan alias menjadi oposisi diumumkan Senin 6 Mei lalu lewat deklarasi dalam halal-bihalal tim pemenangan nasional atau TPN Ganjar Mafud di Jakarta. Dia menegaskan tak bakal bergabung di pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka meski hingga kini belum juga ada tawaran untuk bergabung. Dia juga menyatakan tetap menghormati pemerintahan yang baru nanti sebagai wujud pilihan rakyat. Ganjar menekankan pula ketetapannya untuk berada di luar pemerintahan adalah pilihan yang didasarkan pada moralitas agar cara berpolitik bangsa Indonesia naik kelas dan semakin terhormat. Sebagai pilihan politik, kita patut menghormati keputusan Ganjar. Siapapun boleh memilih dan berharap untuk masuk pemerintahan atau sebaliknya bercokol di seberangnya. Sebagai pilihan politik, ketetapan Ganjar untuk tetap menjadi oposisi layak kita apresiasi. Itulah pilihan yang tepat, yang semestinya karena dia kalah dalam kompetisi. Meski ditengarai, bahkan diakini Ganjar, banyak kecurangan, ketidakjujuran, dan ketidakadilan, Pilpres telah menghasilkan pemenang. Mayoritas rakyat Indonesia yang sudah melabuhkan kehendak mereka kepada Prabowo untuk memimpin bangsa ini lima tahun ke depan. Ganjar sedang mengikuti jalan paralel bahwa karena ia kalah dalam kompetisi, ia memilih untuk tidak ikut menikmati kemenangan lawan dengan tidak masuk ke dalam pemerintahan. Ganjar memilih bersikap. Biarkan kekuasaan menjadi milik pemenang, sedangkan tugas yang kalah adalah mengontrol kekuasaan itu. Pastikan keduanya bekerja untuk rakyat, bangsa, dan negara. Meski dalam posisi berbeda, itulah spirit check and balance yang baginya menjadi keniscayaan. Demokrasi akan sehat jika kekuasaan ada yang mengawasi. Demokrasi tidak sakit-sakitan jika tak semua pihak, baik yang kalah maupun yang menang dalam pertandingan, berkumpul di pusaran kekuasaan. Pilihan ganjar untuk menjadi oposisi adalah pilihan yang patut dihormati. Akan tetapi, ia tak terlalu berarti jika sekadar menjadi sikap pribadi. Oposisi akan punya kekuatan, akan bergigi jika dilakukan partai politik. Karena merekalah yang punya kader-kader di DPR, lembaga legislatif yang salah satu tugasnya adalah mengawasi eksekutif. Pilihan ganjar untuk tetap berada di luar pemerintahan adalah langkah mulia dalam membangun demokrasi. Akan tetapi, akan lebih mulia lagi jika dia bisa meyakinkan partainya untuk mengambil sikap yang sama. Sama-sama menjadi oposisi. PDIP baru akan memastikan posisi apakah bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau sebaliknya dalam rak kernas pada 24 sampai 26 Mei. Kita berharap keputusannya nanti sama dengan pilihan ganjar sebagai capres yang mereka usung. Kita berharap keputusan itu diambil atas dasar kesadaran penuh untuk merawat demokrasi. Bukan karena emosional dan pelampiasan sakit hati. Peran oposisi juga terhormat meski harus diakui berat karena tak menikmati kue kekuasaan. Namun, PDIP sudah membuktikan sanggup memainkan peran itu sebelumnya dan tetap eksis hingga kini. Jadi, sama seperti ganjar, pilihan menjadi oposisi seharusnya tak akan sulit bagi partai pimpinan Megawati Soekarno Putri. Pemirsa, kita akan langsung membedah topik untuk malam hari ini bersama anggota Dewan Redaksi Media Group, Mas Arief Suditomo. Selamat malam, Mas Arief. Malam berharap. Apa kabarnya malam hari ini, Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, Mas. Yang menjadi sorotan, Mas, belakangan ini adalah mengenai pernyataan ataupun sikap dari mantan calon Presiden Ganjar Prano yang resmi bersikap untuk tetap berada di luar pemerintahan. Bagaimana Anda berkomentar ataupun menanggapi mengenai gestur ataupun sikap berani yang kemudian ditunjukkan oleh soal ganjar Prano? Ini harus kita anggap sebagai sebuah keberanian sekaligus juga menjadi sebuah tauladan yang cukup langka ya di waktu-waktu seperti ini. Kenapa? Karena di saat kita demokrasi itu harus kita jamin agar the winners, bukan the winners take it all gitu ya, tapi tingkat partisipasi dari seluruh pihak, baik yang menang maupun yang kalah itu ada porsinya. Yang menang akan menduduki tampu kekuasaan, yang kalah akan ikut menchallenge proses kekuasaan itu diselenggarakan. Untuk menjaga spirit check and balance itu ya? Ya, check and balance itu akan dijaga oleh oposisi. Sehingga apa yang disikapi oleh ganjar itu merupakan salah satu indikasi yang baik dalam nanti proses demokrasi di pasca Oktober 2024 sampai 2029. Sehingga kita harus hargai itu sebagai sebuah gestur yang baik buat demokrasi. Oke, masa sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita simak terlebih dahulu pernyataan dari Ganjar Prano berikut ini. Dan saya digelar pertama, saya tidak akan bergabung di pemerintah ini, tapi saya sangat menghormati pemerintah ini, dan kami akan melakukan kontrol dengan cara yang benar. Sehingga moralitas politik tidak ada, cara berpolitik yang benar musting naik kelas, dan semua sama-sama terhormat, tidak perlu saling menjibir. Cara menjibir kita yang paling benar adalah di jalur yang pas. Apa itu? Mas Arief, tapi kalau ini merupakan sikap pribadi seperti itu, apakah kemudian memiliki makna ataupun dampak yang kuat? Karena kan partai politik lah, kemudian yang punya kader-kader di DPR nantinya seperti itu. Harusnya kita berharap ini merupakan refleksi dari suara partai juga. Tetapi publik akan membaca, makin lama PDIP menentukan, itu tampak bahwa yang diperhitungkan, yang dikalkulasikan, yang dipertimbangkan itu makin banyak dan makin berat. Dan itu yang akan publik baca. Tetapi kalau PDIP tidak terlalu lama, dalam waktu dekat ini juga ikut mengumumkan, maka publik akan membaca bahwa mereka sudah punya keyakinan, sudah punya keteguhan sikap. Dan itu yang akan dibaca oleh publik. Sehingga kalau misalnya nanti akan disusul oleh bagaimana statement dari Ganjar Pranowo itu juga menjadi refleksi dari apa yang diungkapkan oleh, jadi menjadi garis partai, itu merupakan salah satu hal yang pasti akan mendapatkan sambutan dari banyak pihak. Karena sikap dari PDIP ini sangat ditunggu oleh publik, karena tadi seperti dikatakan juga ini kan PDIP partai besar, seperti partai terbesar, yang punya sejarah menjadi oposisi dan tetap eksis hingga saat ini. Betul, ya kalau kita lihat PDIP pernah menjalani oposisi bahkan sejak awal ya, bahkan kalau kita tarik tidak terlalu lama, sejak PDIP lahir, mereka harus berhadapan dengan Orde Baru. Lalu saat mereka berada di kekuasaan, lalu tahun 2004 sampai 2014, mereka ada di luar, itu kita lihat bahwa mereka punya perjalanan yang bisa kita lihat bahwa mereka punya mileage untuk hal tersebut. Sehingga kalau misalnya 2024 ini kembali mereka menjadi oposisi, saya pikir ini akan dilihat publik sebagai salah satu kontribusi dalam proses menjaga demokrasi. Bukan menjadi meluluk sebagai sebuah pertaruhan kekuasaan saja, tetapi faktor check and balance yang dimainkan oleh partai ini, oleh PDIP akan merupakan salah satu harapan publik bahwa kekuasaan itu akan berlangsung tanpa proses yang tidak ada penjagaan. Jadi kekuasaan ini akan selalu dijaga dengan pihak-pihak yang selalu menjalankan proses kebijakan. Walaupun memang sampai saat ini belum ada sikap resmi dari PDIP mengenai standing posisinya seperti apa. Mas Arief, sebelum kita lanjutkan perbincangan mengenai sikap PDIP, kita akan juga menyimak terlebih dahulu pernyataan dari hasil Kristianto berikut ini. Sikap politik PDIP, apakah berada di dalam atau di luar pemerintahan, itu akan dibahas di dalam rapat kerja nasional. Tetapi konstitusi partai menegaskan bahwa itu merupakan kewenangan dari ketua umum PDIP. Yang dimaksudkan oleh Pak Ganjar Pranowo bahwa beliau tidak akan bergabung untuk menjadi salah satu menteri di dalam jajaran pemerintahan yang akan datang. Tentu saja sikapnya kita hormatin dan PDIP perjuangan sangat konsisten di dalam membangun demokrasi yang berkedelatan rakyat. Sehingga apa yang terjadi dengan pemilu 2024 akan terus menjadi bagian dari perjuangan, PDIP perjuangan agar kedaulatan rakyat bisa ditegakkan. Karena sekiranya kita tidak melakukan koreksi atas penyalahgunaan kekuasaan, maka berbagai kecurangan itu akan diterapkan di dalam pemilu-pemilu yang akan datang. Mas Arief berangkat dari pernyataan tadi, tapi apakah seorang Ganjar Pranowo ini bisa meyakinkan partainya PDIP untuk mengambil sikap yang sama dengan seorang Ganjar Pranowo untuk berada di luar pemerintahan? Untuk mengambil sebuah keyakinan, keteguhan, saya pikir tidak harus bergantung pada sikap Ganjar Pranowo ya. Karena ketauladanan dan bagaimana sekarang kita melihat prinsip yang dimiliki oleh PDIP, terutama dalam hal kepemimpinan Ibu Meka, kita juga bisa harus bersandar pada hal tersebut. Jadi sekarang bagaimana ketua umum PDIP perjuangan itu menimbang-nimbang, mempertimbangkan, bagaimana intuisi dia ke depan. Dan lalu juga yang paling penting adalah bagaimana hati nurani beliau untuk pada akhirnya bisa mengambil sikap dan mengumumkan tidak dalam waktu yang terlalu lama. Jadi ini merupakan salah satu hal yang ditunggu-tunggu publik. Oke, baik. Mas Arief kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi kita akan ikuti juda berikut terlebih dahulu. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 catatan tersebut tidak boleh hanya sekedar menjadi catatan. Jadi catatan tersebut harus kita konversi menjadi sebuah peraturan agar 2029 catatan-catatan tersebut tidak bisa terulang lagi karena kita sudah ada pagarnya dalam bentuk regulasi atau undang-undang pemilu yang lebih baik dan lain-lain. Kenapa? Karena kita masih harus berhadapan dengan bagaimana kita punya PR dalam menjaga etika, menjaga etika dalam juga mengawal konstitusi kita. Bagaimana kita bisa menyelenggarakan pemilu tanpa penyalahgunaan kekuasaan. Bagaimana kita harus meningkatkan standar-standar kepemiluan kita agar legitimasinya akan lebih baik. Dan itu merupakan salah satu PR yang harus dijaga oleh regulasi. Bisa kita bayangkan kalau tidak ada oposisi, kalau tidak ada proses check and balances yang pada akhirnya bisa membuat catatan-catatan tersebut dikonversi menjadi regulasi. Dan ini merupakan salah satu hal yang saya sangat hormati dari apa yang disikapi oleh Ganjar. Dan mudah-mudahan ini akan terefleksi dalam sebuah susulan yang akan dikemakan oleh Pak TPD Perjuangan. Peran oposisi memang terdengarnya terhormat seperti itu ya mas ya sama kemudian yang memegang kekuasaan. Tapi kan meski diakui memang berat mas. Oh ya, sudah barang tentu. Tidak berada di pusaran kekuasaan itu tidak mudah ya. Karena kita tidak akan tahu gamenya nanti seperti apa. Dan kepentingan-kepentingan yang masih tersisa dari periode yang lalu dan apa yang menjadi proyeksi ke depan dari kekuasaan atau pemerintahan saat ini. Itu kita belum tahu apa yang akan menjadi korban atau apa yang akan dilepaskan dengan menjadi oposisi. Dan ini merupakan salah satu hal yang kita tunggu keberanian dari partai-partai yang apakah mereka akan berada di luar pemerintahan sebagai oposisi. Yang akan menjaga check and balance berpolitik atau tidak. Sehingga ini yang akan kita buktikan dalam waktu-waktu mendatang. Tapi mungkin kembali pada gestur ataupun sikap yang diberikan ataupun ditunjukkan ke seorang Ganjar Pranowo yang mendahului sikap partai politiknya itu seperti apa sebetulnya mas. Menurut Anda latar belakang ataupun bagaimana komentar? Kalau selama ini kita sering sekali mendengar bahwa Ganjar adalah boneka partai, Ganjar adalah bukan orang yang menyelenggarakan atau melaksanakan aspirasi dia pribadi karena dia adalah petugas partai. Saya merasa bahwa ini adalah sebuah gestur atau paling tidak teknik komunikasi yang bersangkutan atau Pak Ganjar di mana dia ingin memproyeksikan image dari dirinya atau sikap dirinya bahwa dia tidak akan menjadi bagian dari pemerintahan. Tidak akan menjadi menteri. Kalau misalnya pada akhirnya partainya mendukung, ini akan merupakan salah satu hal yang akan dia perlihatkan bahwa ini sikap pribadi saya yang pada akhirnya didukung oleh partai. Dan dia akan tampak seperti seorang yang punya kedudukan yang sama dengan partainya. Sehingga di sini kita akan bisa melihat bagaimana akrobat komunikasi Ganjar hari ini itu memperlihatkan bahwa dia punya teknik komunikasi yang sangat baik. Jadi saya melihat bahwa ini merupakan sebuah teknik komunikasi dengan timing yang pas dan ini memperlihatkan kualitas kepemimpinan beliau dalam hal memberikan contoh untuk menghormati pemenang. Sekaligus juga menyikapi bagaimana kekalahan itu harus disikapi secara elegan dan terhormat seperti ini. Baik Mas Arief, kita akan juga mengecek bagaimana sebetulnya respon dari netizen lewat jejak pendapat mengenai topik kita untuk malam hari ini. Tapi kita ikuti jidah berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan langsung melihat jejak pendapat sederhana yang dilakukan Metro TV di media sosial Instagram. dengan pertanyaan apakah PDIP akan memilih menjadi oposisi seperti Ganjar Pranowo? 73 persen netizen mengatakan iya, artinya ada harapan PDIP menjadi oposisi. Seperti sikap dari Ganjar Pranowo, kita masih punya satu jejak pendapat sederhana di media sosial X. Ini tidak jauh berbeda. Netizen juga merespon, 65 persen mengatakan iya, PDIP akan menjadi oposisi. Artinya apa nih Mas Arief melihat respon netizen bahwa PDIP akan menjadi oposisi? Ini artinya apa buat untuk publik? Apapun itu ya, banyak atau sedikit dari pihak-pihak yang terlibat dalam jejak pendapat ini, ini adalah suara publik yang pada akhirnya bisa dipertimbangkan oleh pihak partai untuk pada akhirnya memperlihatkan bahwa suara publik inginnya, suara yang sudah diungkapkan oleh Pak Gajar Pranowo juga direfleksikan sebagai sikap partai. Jadi saya merasa bahwa publik sudah sangat terpapar dengan pendidikan politik, dengan pengalaman berpolitik, dan apa yang mereka inginkan dapat di kemudian hari dari pelajaran politik di masa mendatang, dengan melihat ada oposisi, ada penguasa yang pada akhirnya akan berinteraksi baik di panggung politik di parlemen atau di eksekutif untuk pada akhirnya menciptakan segala macam kebijakan yang terbaik buat rakyat. Jadi itu yang bisa kita intisarikan dari apa yang disikapi di X dan Instagram tadi. Jadi ada harapan dari rakyat apalagi melihat sejarah dari PDIP yang memiliki sejarah sebagai oposisi ya? Mereka punya sejarah sebagai oposisi, mereka punya knowledge sebagai oposisi, dan mereka punya pengalaman sebagai oposisi, mereka punya keteguhan sebagai oposisi, dan itu yang diinginkan oleh publik ya, untuk melihat bahwa keteguhan dan keyakinan itu bisa diekspresikan, bisa diumumkan segera mungkin. Tapi kita lihat nih, karena kan janjinya kemudian ataupun diprediksi, sikapnya akan diambil pasca Rakernas ataupun dalam Rakernas 24-26 Mei. Ini akan seperti apa kira-kira dinamikanya terakhir saja mungkin, Mas? Ya kembali lagi, saya memang kita tidak bisa berspekulasi atas hal ini, tetapi kita boleh yakin ya atas pengalaman terdahulu dari apa yang sudah dilalui bangsa ini oleh PDIP. Dalam hal memberikan pendidikan politik sama publik, mereka sudah mencontohkan dengan pengalaman dan apa yang mereka perbuat, dan mereka contohkan kepada kita. Sehingga kita tidak harus merasa pesimis atas hal tersebut. Mudah-mudahan harapan publik itu bisa direfleksikan menjadi satu kebijakan yang pada akhirnya membuat publik lega bahwa kehidupan politik yang tadi masa mendatang akan menjadi kehidupan politik yang sangat sehat, sangat dinamik, dan sangat produktif untuk mencetak kebijakan-kebijakan terbaik buat publik. Oke, kita tunggu saja bagaimana sikap resmi dari PDIP. Terima kasih, Mas Arief, telah berjalan malam hari ini. Pemirsa, perbincangan tadi menutup perjumpaan kita dalam editorial malam hari ini. Saya Fitri Mediantra mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.